Intro Oke guys kembali lagi Kita kumpul lagi disini Iya bener sekali ya Jadi kalian udah liat cuplikan paling epic Di Ironman 2 Saat war machine Makna Ini map yang paling unik ya Karena dia akreatornya segitiga ya Dulu kebanyakan orang mengini Kenapa? Karena ini gimana kok Ironman Akreatornya itu kebanyakan dulu Oh bener gak suka Ternyata ini sekarang yang paling Hap ya Hariannya juga hype Betul bener sekali ya Yang berbeza itu malah jadi mahal ya Soalnya feelingku ini bakal bina isu pasti Yes 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 Kayaknya ini bakal bina isu ya Ini momok ter aneh Bener 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 Pasti Banyak kolektor baru Belum punya Belum punya Belum punya Belum punya Belum punya Belum punya Seperti 5.5 yang akan datang Sebenarnya sudah 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 ready ya Setelah itu untung di reishi jadi aku bisa bebo itu kita kembali juga kembali ini lagi ya ini enak ngelantur gitu ya MMS 378D17 jadi lebih baru dari ini ini kan D13 D17 oke langsung kita buka aja kita bukain guys ini diberikan buat 3 tahun coba bayangin mudah-mudahan gak berubah jadi kecil atau jadi plastik ya tau-tau menciut, tau-tau kosong gitu ya oke, haruskah aku bukain buka langsung turun ya langsung turun ya ini untuk Adi Manggla Channel ya jangan lupa subscribe ini guys oke kita buka mantap sekali guys buninya kakak-kakak memang kalau sudah DSB luar biasa ya untuk kita pada kolektor ya kalau untuk unboxing MSB atau alias dari baru main yang si Upok itu sensasinya memang luar biasa oke guys, ini dia oke ini masih lagi ada seal lagi guys bahkan bro ya, sealnya ini kemarin lebih rapi gini ya iya lho, padahal ini BIG kemarin ini udah berkerut-kerut ini lebih rapi ini lebih rapi gini ini lebih rapi gini guys, ini dia boxnya akhirnya ya akhirnya ya setelah sekian lama saya menunggu mark 6 sealnya diboka juga iya, ini pokoknya ada Iron Man ini memang produksi tahun 2017 2017 tahun lalu ya tahun lalu kita lihat di mana ya mungkin di dalam ya oh biasanya kalau orang yang check-up sekarang kita BIG kan eh BIG kita lihat di dalam wah guys beteep baru-baru ini bagus sih, sensasinya beda siap coba jatuh semua jatuh semua jatuh semua guys iya, iya, iya oke langsung kita cermat-cermat ya wooo ini dia woi kelepapannya hinggaannya ya kebuka semua ya setelah 4 tahunnya pahanya gold-gold gimana makanya dari tarik mark 6 ini kalau menurutku ya pribadi ya ini di kakinya sama di akreaktornya bro kakinya itu bener-bener apa ya kalau ini apa ideal lah ya ini kok mirip apa ya centurion atau apa ya centurion ya Iron Man centurion cuma dia lebih kaku ya ini lihat dulu di bagian bawahnya bro wow kita buka ya bagian bawah ya oke kita buka dulu guys wooo serunya banyak sekali guys ini ada wow ternyata disini ya manggel buknya di bawah ini manggel buknya ya woi ini bagian bawahnya wow bagian bawahnya gila banget ya ini kayaknya ada lasernya itu hmm ada lasernya ya dan ini sepertinya part-part di tangan yang bisa diganti ya yang bisa diganti ini juga nah ini gantringnya yang spesial nih coba bro coba buka ini gantinya ya ini gantinya ya ini mungkin memang begini ya iya ini kayaknya memang apa namanya kayak model ini ya bener kayak kokpong gitu ya kokpong tapi kalah banyak ya sama war machine ini ya yes aksesorisnya gila ini banyak banget aksesorisnya banyak banget aksesorisnya ini ya VRM ya segini-segini aja nih ya segini-segini aja lah oke misalnya kita angkat juga yes gimana nih bro mantap mantap nih armornya tuh apa ya ada baret-baretnya gitu ya itu keunikanya hotbox ada baret-baretnya dia bikin ini bukan rusa ya ini memang sengaja ya sengaja di baret sini kan ada baret nih ada baret-baretnya bener banget belakangnya juga ada yang keluar langsung ada yang ngangkatnya apa nih wah itu untuk misilnya nanti kita cari tau ya woi belakangnya gagal banget ya wow lebar ya lebar gitu loh bener 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 kakinya ini loh kakinya ini aku suka ya betisnya ini betisnya ini apa ya elegan gitu ya bro elegan ini betisnya ini jadi dibilang bulky sekali enggak tapi dia elegan gitu loh emasnya itu goldnya itu pas yes goldnya ini ya ya goldnya ini pas sekali ya di kakinya dia ya mantep ya bener bener sekali tapi kalau sama war machine ya betisnya war machine juara ya juara dia besar sekali ya bulky banget ya aduh art reaktornya ada hatch cupnya wow hatch cupnya sih mirip Mark IV ya yes mirip Mark IV nanti kita compare juga ya sama Mark IV kayaknya hampir sama ya ya kayaknya sama deh kayaknya hampir sama dan ini dia stem base nya udah dipasang dia cuma begini aja cuman ya ini bisa bisa muter ya bro yes bener-bener ini cuma naik aja gini cuman ini ya gimana ya dia kan kecil ini ya harusnya besar gede ya jadi Iron Man kecil segini ya di sini ya ini kurang banget nih ini kakinya doang nih iya 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 ini kakinya doang dia gini coba pasang nih bro ini dia guys kayak begini ya di stem base nya ini bisa di depan gak kan ada terparti nya ini bisa ke depan gitu iya bisa ke depan kan ada terparti nya yang bikin ini kan lebih keren ya iya ada ada yang bikin dia jadi waktu jalan gitu ya turunnya nah ini proporsi nya aja lah udah salah kayaknya ada lampu nya juga nih ada nih nanti kan dibawahnya ada baterai nya tinggal maksudnya ya oh ganti di video kita kasih lampu ya bener-bener ini dia beberapa aksesoris nya kita mulai dari headscop nya nih bro yes HS nya wow HS yang ngeri ya keren 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 iya hidup matanya nih separuh makanya Otoys paling jago bikin mata ya paling jago banget bikin mata selain itu juga ini puri-purinya yes kurut-kurutnya di bawah kantong matanya itu loh bener kurut-kurutnya pigment kulitnya juga ada ya coba dilihat tuh woi keren banget ya tuh bulu mata di bagian bawah juga ada tuh yes tuh woi pigmentnya ada tuh guys mantep banget ya terus nih detail nya juga yes oh ini bisa pakai ini ini kita ambil dari ini ya dari iya nah ini kita ambil ini normal mode ya ini normal mode normal mode ini juga bisa ditutup begini yes oke terus kita juga bisa pakai plate nya yang ini ya sorry yang battle damage battle damage ini agak tebel loh ini oh agak tebel nih ya agak tebel ya oke cuman gak ada lampunya kan ini ada ini seperti penyok ya seperti penyok dan memang kalau aku rabat itu penyok apa enggak ada? bener-bener penyok coba pegang oh iya enak bener-bener penyok sekali itu guys bener-bener itu bukan kena gencet ya tapi memang aslinya seperti itu ya tuh oke ini dia face plate nya terus ini handset tangan yang glass yang tembak itu tembak aja ya tembak ini memang khas air pen tuh ini ya apa ya ada kayak pelindung tangannya lagi ya pelindung tangan ya cuman di edge of ultron aja 45 berarti ya gak ada tuh yang begini oh dari polos dia ya polos dia oke ini yang artikulasi hands oh sama artikulasi artikulasi sama aja ini tangan ya terus ini yang face hand yes biasanya ini yang apa biasanya pudar warnanya ya sedangkan ini masih bagus ya ini masih bagus tuh masih kinclong ini ada rudal oh ini untuk ini bro apa itu ini pasti untuk ini ya untuk laser coba ya kita pasang ya wuih ini kayak Gundam ini jadinya ya oh nembak gini dia iya pedangnya Gundam laser bisa nembak juga ya tuh kalau kita lihat pertandingan waktu dia ngelawan robot-robotnya Vanko itu iya kan dia ada pakai sinar laser ini apa kayak pedang silang-silang sampai kepotong semua ini dia maksudnya guys aksesorisnya ini apa deh Iron Legend apa-apa namanya bukan ya musuhnya ya musuhnya ya kita coba artikulasinya kalau kepala ini kepala bisa segini nih bagus ya bagus tuh bagus ya bagus cuman ini agak lemes ya agak lus dikit agak lus ya agak lus bisa nunduk nih keren banget ya ini bagus nih pose yang keren nih yang paling bawah nih ini ini lah yang aku bilang kok gampang banget itu lho copot mungkin karena pendek ini lho miring ini sepertinya karetku ini lho kayaknya aneh waduh gagal nih 2000 nih kacat 2000 ini udah bakal diganti kepalanya ya yuk sip nyambutnya nih hati-hati keren ya keren sekarang kita coba artikulasinya bener ini tangannya sama oh ini bisa keluar nih yes wow ada yang keluar ya wah itu khasnya Iron Man ini bisa putar nih bisa 360 gajah wih mantap ini ini nya gold loh ada putih sama gold mantap ya mantap ini sikunya juga sikunya juga 3 ya apa ya double join double join double join ini juga woi woi gara2 gara2 ngajak Mark 42 hahaha lepas tuh udah jempat ini ya ini dah kelemahannya dari Mark 42 adalah tangannya bisa cepat lepas itu guys kelemahannya dari Mark 42 ternyata lepas juga ini ya supaya kita lihat lebih detail lebih detail ya oke ini ada bagian ini ya klikulasinya undaknya undaknya tangannya sama ini double join double join ini kita bisa ganti nih guys keras banget nih bro nah ini tuh kan oke gitu guys apa yang lainnya juga gampang copot apa gimana ya coba ya yang punya komen ya apakah gampang copot itu gampang copot atau tidak udah begitu ya ini tangan udah terus kaki sama bisa tarik ke bawah ini bro bisa juga ya bisa nih tarik ke bawah oke nah kan yes oh jadi artikulasinya woi pas melebar ya lebar bisa lebar tuh bener sekali wow yang kanan belum nih nice belum ya pelan-pelan bro pelan-pelan ya ini udah tua soalnya udah tua old toys old toys yes ya terus ini ke depan dan ini yang biasanya wow oh kurang ya kalau itu kemarin war mesin ting 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 ada suara besi-besinya ya bener-bener besinya panu ya padat ya agak ini mungkin campuran campuran tapi ini loh yang aku tenang ini besi ya kelihatannya besi ya iya ini besi ini dingin nih oh ini dingin nih bro ini aku suka ya ini catnya ini ada gosong-gosongnya ada gosong-gosongnya dan apa ya unik dia unik gitu loh bener-bener bener-bener ini kakinya dari makna matikulasi kaki wuh mantap ada 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 ditarik wow ditarik gitu ini bagusnya atas Iron Man jadi dia bisa muternya cuma bisa segini nih itu belakangnya bisa di extension bro belakangnya lagi yes itu loh gini wui masih bisa lagi nih satu lagi wow jadi ada dua segmen ya yes dua segmen oh sekali ya jangan nunduk ya terus ini belakangnya sayap-sayapnya sayapnya ya untuk oh wow mewah juga ya belakangnya belakangnya keren juga keren juga tuh guys detailnya ya mantap ya bener-bener ada bagian yang keluar besi-besinya itu loh kromenya itu keren ya kromenya keren bener-bener joss kayak besi banget joss gandos ya wih joss gandos loh mantap ini ini kok kayak mark 3 ya belakangnya ya ya belakangnya kayak mark 3 itu bisa di ini gak ini coba di gini ini bisa gak bisa gak nih maksimal malah segini wow ini yang sayapnya untuk apa biar terbang biar dia seimbang gitu ya biar seimbang ya ini detail belakangnya iya kakinya ya wuh bisa di extension bisa kayak gini waduh dalamnya keliatan ya ada kawat-kawatnya ini juga nih cuma ini aja ya kabel-kabelnya ada ya wow wow keren banget ya terus ini oh ini aksesoris lainnya lagi mojibun banget ya banyak banget ini untuk rudal ya rudalnya ini baunya juga ada ya kayaknya ini part-partnya ya yes coba lihat ada tulisannya apa ya left right oke ini nanti kita coba aja pasang ini semua oh bener dengan battle damage-nya ya yes ini dia guys aksesorisnya dipasang semua makanya ini yang gua bilang ini yang gua bilang nih gimana the best iron man the best ya tuh lihat tuh yes the best semua tuh part-partnya chest armornya yang yes ini dipasang battle damage terus semua ini ya iya chest plate-nya juga ya chest plate-nya ini juga nih wow detilnya ini ini semua ya iya mengeliling 4 sisi nih guys ini pas waktu ini lho aduh gapapa ngomongnya ini lho yes part ininya ini 4 sisi dilepas semua langsung dipasang ini langsung dipasang tuh lihat tuh iya 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 yang aku suka ini juga battle damage-nya apa ya itu bener-bener lubang ya ini sepertinya okay ini sepertinya sisi terlengkap ya untuk iron man ini ini memang benar-benar lubang ya ada apa ya cokokannya see ya ke dalam ya iya sampai ke dalam ya bener sekali keren banget ya oh eh ada yang lupa nih lampunya ya kita nyalakan lagi ya oke ini dia lampunya semua nyalah gila yang kiri ini memang agak redup tapi ini semua pakai baterai aslinya dia, bayangin udah berapa tahun ini? 4 tahun 2017 ternyata masih berfungsi jadi kalau kalian beli MSB kemungkinan besar baterainya bisa dipakai ini udah 4 tahun masih bagus efek lednya ini semuanya nyala ini semua nyala, ada efek led biru dan memang kalau kita lihat di filmnya memang ada kan efek ini waktu dia pakai loki, waktu dia mau tangkap loki loki langsung angkat tangan dia semua kebuka iya semua kebuka semua kebuka ya sistem persenjataannya ini mestinya dia harus cek ya jarvis berapa persen ini itu kayaknya sedikit loh perlu di cek ini akriaktornya beda ini, ini akriaktornya beda ya ini satu-satunya akriaktor yang beda ya dia setigitiga ya karena dia baru dapat rumusnya ya dari bapaknya ya oh ini loh yang asik ini juga tadi lupa ini belum dinaikan ini ada torpedo nya mini misil mini misil cuma bagian belakang oh ini juga ada nih LED dibawahnya ada efek juga ya kalau di gelap keren sekali ya sama aja gelap keren keren badas ini apalagi kita pakai yang ini aja keren banget ya tuh guys jadi satu lagi kayak pedang motong gitu ya keren banget ya ini ada yang nempel nih wow recommended banget guys recommended ya harga masih diatas 6.000 jadi kalau ini ratio lagi mesti kalian auto PO ya bener-bener gak nyesel gak nyesel gak nyesel ini karena asisi banyak ini dia bro duet maut ya bro duet maut duet maut duo serigala aduh gila bener ini aduh bener-bener tinggal bikinin diorama nya kayak gini ya ya tinggal bikinin diorama terus replace kita kurang yes replace die cash next time ya next akan jadi wishlist ku wow tapi ditunggu ya harganya yang ya masuk akal masuk akal lah harganya yang masuk akal ya tapi menurutku Ironman mark 6 die cash yes ini apa ya masterpiece salah satu the best lah ya salah satu the best the best Ironman the best part juga yang aku senang tuh ini loh part ini nya dia tuh apa ya dia bener-bener di coa ya bener-bener coa terus kemudian ini ini gak kita dapat di Ironman mark 4 ya dan yang lainnya ya kemudiannya tapi kita gak tau ini mark 7 kan belum unboxing belum unboxing ya bener sekali ya oke habis ini next mark 7 ya next mark 7 weh mantap sekali jadi memang kedua ini sangat recommend yes mark 6 die cash warm mesin mark 1 mesin mark 1 die cash ini bener-bener wajib the best wajib banget wajib Jadi kalau misalnya di reissue lagi nih, mestinya kalian yang belum punya auto PO Yes, benar sekali Harganya yang mungkin kurang lebih sama dengan Warms Max 1 di 5200 DT Dibawah 6 lah ya Dibawah 6 semua PO ya Benar sekali ya Dibawah 6 semua Dan mudah-mudahan Mach 6 juga ada Open PO ya Kita berada pada otos ya Kalau ada upgrade lagi, waduh Mungkin ininya di upgrade Iya, itu hanya kurang besar ya Tadi aku sempat berpikir kan Kalau Mach 6 reissue, bukan reissue ya Di upgrade, ini gantri-nya dia bikin lebih besar Jadi seperti Mach 4 diecast with gantri Wah itu pasti keren ya Pasti keren Tapi ini cocok pakai CD-toss mungkin ya Ini mungkin untuk CD-toss yang cocok ya Betul Oke mungkin sekian review-nya Review yang sangat berbahagia ini ya Sangat puas ini Sangat puas, kita bisa tidurnya gak ya Dan aku gak nyesel unboxing ini akhirnya Akhirnya ya Akhirnya aku unboxing Karena dari kemarin kita berpikir ya Ini Mach 6 Nggak sama dengan yang lainnya Ternyata kita lemas-lemas aja Ternyata baru dipasang Excited banget ya Wow, keren guys Guys ya, semoga video ini menjadi informasi buat kalian Dan terinspirasi ya Dan terinspirasi Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe-nya Dan like-nya jika kalian suka video ini Iya Oke Thank you for watching Salam bagi alat mainan See you in the next video Bye 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 Bye